Udah cukup. Kita tunggu sampai dia mateng. Hmm, udah tungguin ya. Duh! Ih, karah. Ini sih kayaknya udah pas banget. Dia udah mateng. Gak perlu waktu yang lama kita udah dapetin nasi-nasi yang enak kayak di restoran-restoran. Nasi daun jeruk ini anti mainstream lho, guys. Aroma nasi daun jeruknya langsung mendobrak naksu makan aku. Guys, ini kayaknya udah pas banget untuk dimakan sama roast chicken. Udah gak sabar kan? Yuk, terima kasih. Pami! Aduh! Aduh, ini masih ngebul. Aduh, wangi banget. Ini nasi daun jeruk. Oh, nasi daun jeruk. Pantesan. Wangi banget. Oke, oke. Wuih! Aduh, tebel banget. Tunggu banget. Aromanya juga mani ambre. Aroma ayam panggangnya menggoda banget, guys. Dia udah manggil-manggil nih untuk segera dilendingkan ke mulut aku. Ini udah ada saus spesial yang udah disiapin sama restorannya. Kita siram saus ayam panggangnya biar makin mantap, guys. Ini bikin kita ngiler banget. Iya, banget. Tunggu, silahkan ambil. Oke. Sebelum pakai sangu, aku mau nicip dulu rasa originalnya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah aja lupa makan ya. Bumbu-bumbunya meresap sampai ke lapisan daging terdalam. Ini enak banget dalamnya sih. Ya ampun. Gokil. Bener kan? Jadi guys, ini bumbunya bener-bener meresap ke dalam. Jadi sampai ke daging-daging dalamnya juga berasa banget. Ada rasa manis. Kayaknya dia ciri khas dari ini deh. Dari restorannya. Tapi malah. Nih kulitnya, lihat ya. Kulitnya itu kering yang aku suka. Tapi dalamnya itu basah. Tapi tetap matang. Matang sempurna. Nih. Nih, lihat ya. Kulitnya. Biar rasanya makin mantap. Sekarang kita jodohkan dulu nih ayamnya dengan nasi daun jeruk buatan aku, guys. Yang di rumah, mari makan. Memang maling endul, surendul, tak kendul keendul, guys. Ini empuk banget sampai ke tulang-tulang. Aku nggak tahu dia manggangnya berapa lama prosesnya. Nih. Lihat ya. Nih. Dan sekarang. Ini ayam yang namanya sambal hijau. Oh, oke. Namanya green chili chicken. Nah. Coba ini yuk. Yuk. Terasa originalnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa makan. Ayam cabai hijau ini pedes-pedes gurih, guys. Pedesnya menantang banget loh. Ini pedesnya oke banget sih, War. Nggak oke. Ini over oke. Parah. Karena kita langsung habis ngegigit cabai hijaunya langsung melek seketika. Mending kita pakai nasi aja. Langsung aja kita wok-wok ya. Bener. Ini nasi yang kita pakai itu nasi yang tadi aku bikin. Iya. Nasi daun jeruk. Yuk. Jangan di rumah jangan lupa makan ya. Iya. Bismillahirrahim. Pokoknya aku doyan banget sama ayam cabai hijau ini. Ayam cabai hijau nyanyos banget. Langsung ambiar guys di mulut aku. Ini pedesnya tuh enak banget. Asinnya dapet, gurihnya dapet. Dan ini rasanya kayak apa? Kayak masakan rumahan gitu. Jadi bener. Bikin langsung makan. Bener nih. Lihat ya. Buat kalian yang di rumah aja. Bisa langsung diripeli order makanan endul ini guys. Follow dan kepoin Instagram. At bikinlaper. TransTV. Pokoknya nggak bakalnya sekel deh. Jangan kemana-mana guys. Aku sama Ancas tuh bakalan balik lagi setelah ini. Stay tune di bikinlaper. Laper terus.